Keren sekali memang Tapi kemana ada ada Clan War gue sama Famous Oh iya 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 Besok juga ada Clan War lagi Oh besok juga ada ya? Iya Cair loh Amin Amin Kita mulai lagi Bang Lai Ini dia map yang kedua antara tim G9 versus tim CXG So good luck even and enjoy the game Oke ada Aishurkin yang kali ini keluar dari persen ke kanan Dua kill Satu didapatkan Satu didapatkan oleh Ger Ternyata orang pemain dari Aishurkin yang tahap desain sekali Ada Aljun Di sisi lain Aljun terkena kebetulan oleh dirinya sendiri Ternyata dua orang bersen pertahanan Ling dan juga VR Kering bahkan menghilang Misalkan VR kali ini menjadi last man standing Dari tim CXG DT Dengan SC2010 nya mendapatkan informasi ada di area JKA1 Orang pemain tapi bahkan Bom sudah terpasang di area Site B Dan sepertinya Ini akan sulit untuk seorang VR Dimana mungkin mid Kita akan coba di intip VR Setelah lahan menuju ke arah mid Sudah ada satu orang disana yang menghalangi Dan Dean Berhasil memastikan tumbangnya seorang VR Poin pertama Untuk tim G9 Tajem banget Pasti Tadi padahal udah hit banget ya Udah hit banget loh Gokil 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 bener banget dan kali ini masih kalau di tim cowoknya masih ada yang pakai T77 di ceweknya tadi ga ada sama sekali bahkan dari tim ceraton ladies tadi menggunakan sama sekali dan kali ini tim Thailand cowok masih pakai T77 dan ada tiga orang pemain yang menggunakan T77 empat bahkan di sini tim seorang diri yang menggunakan revol kemudian ada tukaran kill tiga tukar satu kali ini dengan cara menggunakan CXG ini sudah pemain 4-2 sekarang situasinya Bulls yang cuma memberanikan diri melakukan view ke area TK dan juga jembatan T77 bahkan berhasil konek pelurunya dari seorang Bulls menyisakan Pastic seorang diri kali ini yep ini tugas berat tentunya untuk Pastic dan dia mungkin akan mundur menunggu kedatangan pemain-pemain dari tim CXG tapi ga ada yang bandel sama sekali dari tim CXG lebih berfokus untuk melakukan pertahanan hei datang jump shotnya berhasil Pastic berhasil mendapatkan kill yang pertama tiga versus satu Link yang sudah berada di arah JKB ini akan menjadi sedikit hambatan untuk Pastic karena belum mengetahui adanya Link dia akan melakukan check di arah pasir tapi tidak ada orang sama sekali ini yang akan dikejar Ajun atau Aljun sepertinya sudah tahu ada di arah mana ini ruang gerak sudah diperkecil di arah JKA nya juga udah diisi ini tinggal tunggu siapa duluan yang denger step sih akan terjadi perpotongan sepertinya antara Aysur kill dan juga Aysur kill bahkan Aysur kill survive tapi tidak bisa mendapatkan seorang Pastic yang darahnya tidak tercolek sama sekali mendapatkan tiga kill coba memulakan planting kali ini Link bergerak maju perlahan dari area mid kemudian ke mobil dulu sudah terdengar langsung langsung ke ati dari orang Link di area mobil dulu dan bahkan mendapatkan Pastic yang dimana tadi agak sedikit merekodkan pergerakannya berhasil melakukan retake dengan sangat baik oleh seorang Link perjuangan yang sangat luar biasa uangnya tajem ya uangnya tajem ya uangnya tajem sekali tajem sekali dan skor 1 sama tadi dimana Pastic di arah JKA berhasil mendapatkan kill itu dia kena helm helmnya copot pantesan iya helmnya copot dan kita mulai lagi round yang ketiga dimana VR sudah berhasil membuka kill untuk tim Filipina namun balasannya semua kejam dua orang bahkan tiga pemain terlontar oleh bom begitu tinggi sekali hanya menyisakan Aishur Kill dan juga Link Bang Naik iya sudah terlihat di area TKA coba untuk diantisipasi oleh Aishur Kill dengan 400 dan coba untuk bergerak lakukan rotas tapi masih ada hambatan yang terjadi coba melakukan perlawanan tapi sayang sekali ada bala bantuan yang didapatkan menyisakan Link seorang diri terlihat perjuangannya oh my god Tauhu tidak terdeteksi keberadaannya memanfaatkan perjuangan seorang Tauhu dan mendapatkan poin tambahan untuk G9 yang kedua 2-1 skor kali ini makin di atas angin kemenangan tim G9 dicoba untuk mempertahankan eksistensinya di map yang kedua kali ini dan bahkan Dean dengan begitu cepatnya mendapatkan satu orang pemain VR harus menghilang cepat dan juga ada bala bantuan kembali 2 tukar 1 bahkan 3-4 sekarang situasinya Aishur Kill sudah mendapatkan informasi bahwa B yang menjadi setujuan dari tim G9 kali ini 3-2 bahkan ada pergerakan dari seorang Dean yang sudah terdengar langkah kakinya oleh Aishur Kill coba untuk bergerak maju dan juga membantu pergerakan dari seorang Aljun yang coba untuk mempertahankan dirinya tapi sayang sekali ada Aireik yang berhasil menutup langkah kaki seorang Aljun 2-2 sekarang situasinya wah ini gak bisa kalau misalnya masuk 1-1 sih Aishur Kill mungkin akan menunggu dari Aishur Kill dan itu menurut gue sebuah kesalahan dari Aishur Kill untuk maju keluar dari arah JKB dan ini bisa saja dipancing ditarik anglenya kiri kanan Link akan bingung untuk menghadapi Dean atau dari seorang Oryk sepertinya Oryk yang coba untuk ditumbangkan terlebih dulu tapi tidak berganti target namun tidak bisa Dean sudah siap di posisinya untuk menunggu ke arah kiri dan mendapatkan headshotnya iya sangat sulit dibendung barisan pertahanan dari CXG kali ini dimana pergerakan-pergerakan yang sangat-sangat tidak bisa diduga-duga oleh tim CXG ada 3 orang pemain yang coba untuk melakukan penyerangan tadi sebelumnya dan bahkan itu tidak bisa ditutup sama sekali bandnya ditembusin dengan sangat cepat dan kali ini ada D4-800 yang coba untuk menahan pergerakan VR tapi di sisi lain Aljun berhasil menanggap satu orang pemain dan ingin mencoba keuntungan rasanya tapi ada beberapa bantuan kembalikan berhasil mengembalikan keadaan bahkan seorang Ling berhasil mengembalikan keadaan keunggulan jumlah pemain ini harus bisa dimanfaatkan dengan sangat baik kalau CXG terdengar langkah kaki di area J.P. Dean coba untuk melakukan pencuri dan langkah kaki dan pencuri line spot betul sekali satu orang baik setumbangkan dan bahkan kali ini berbalik keadaannya G9 coba untuk mengungguli jumlah pemain dari tim CXG DT bom telah terpasang di arah aset Icircle kali ini coba untuk melakukan rotasinya yang sangat begitu jauh dan bahkan ada seorang Aljun beradaannya VR kali ini sendirian coba untuk berjuang tapi sudah melakukan perpotongan di area mid dan juga JKB masih bisa diantisipasi coba untuk melakukan clearance lebih dahulu tapi ada pergerakan di arah asetnya tipis banget 2 versus 1 apalagi bom yang terpasang diburu waktu dan 2 pemain dari tim G9 ini tugas berat untuk VR kiri dan kanan harus dicek dan sepertinya ini posisinya enak banget untuk mendapatkan kill dan benar saja itu kill yang berhasil diamankan oleh Dean ini kok tajam-tajam banget sih 2020-nya ya iya mungkin bisa dicoba betul apakah terimut pemain rifle masih bisa efektif di 2022 nanti 2022 kita lihat nanti iya kita lihat nah kita lihat si Cenayang kita kali ini hahaha kita lihat sudah ada bocoran-bocoran sedikit sepertinya dari PBC ya bukan bocoran prediksi prediksi gimana rifle sangat-sangat sakit sekali ya guys ya iya mungkin bisa lah ya nanti kita lihat ya kayaknya karetnya tiga nih panis banget karetnya tiga biasanya kan dua kebanyakan kebanyakan abang ketobrak juga rugi gak sih karet tiga oh biasanya disobek ya disobek langsung tuh weh udah siap nih gua pikir bakal pake skin diri tapi tidak respect dari aljun namun di arah lain sepertinya gerks hampir tumbang namun malah gerks yang berhasil mendapatkan link tapi balasan dua kill eyeshure kill mendapatkan double kill secara cepat temparan bomb menuju ke arah depan sudah tahu ada orang dilewatin begitu saja hey hampir saja disiplin trigger tapi tidak bisa aljun membalas kematian temannya dua versus dua dari arhamid ada satu orang akankah lakukan sedikit mistake oryx dari tim cxg namun sepertinya tidak akan menunggu pergerakan dari seorang aljun yang berada di arah jp oryx ya menjaga badannya ini bakal ditutup tauhu sudah siap di mobil biru akan menunggu kedatangan satu orang oryx eh tidak kandang sama sekali dan kill russell diamankan tapi alasan terjadi satu tukar satu one on one situation terjadi tauhu dan juga aljun tapi dual masih banyak dan headshot didapatkan oleh tauhu red team ya 5-1 score sementara kali ini di map yang kedua kali ini Thailand lagi-lagi unggul dari tim Filipina yang memang secara makro dan mikro mereka lebih unggul jauh menurut gua juga karena memang mereka coba bertahan bahkan melakukan press itu masih bisa diantisipasi dengan sangat baik tapi tadi lu lihat yang dilakuin sama tim Thailand ya Thailand bener-bener berani banget untuk ke press ke arah mid lagi-lagi mungkin dengan skema yang sama ya dimana bedanya itu sama tim ceweknya JP 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 nya bener-bener dimanfaatkan JP nya bener-bener dicek bareng-bareng tapi mungkin dengan cowoknya enggak kali ya mid dan juga beside mid dan juga beside mungkin sesekali ada di arah JP buat duel dibantuin tapi mostly menurut gua beside menjadi tujuan mereka iya betul banget dan beberapa kali juga mereka seperti rumah sendiri rumah sendiri di arah side bit mereka kayak bener-bener menguasai banget mereka sudah melakukan painting dan juga posisi after plan mereka enggak bisa ditebak iya jadi agak merabah-rabah juga ya lawannya ada di mana ada di mana nih tapi itu dia sih lihat perpotongan-perpotongan yang dilakukan oleh tim Thailand dan itu harusnya jadi intipan-intipan maut untuk esok hari ya kalau misalnya eh belum 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 eh udah udah ya eh tapi nanti ada kalau misalnya ini Filipin kalah yang masuk final dipastikan Indonesia sama Thailand apalagi nanti di pertandingan ketiga eh match terakhir match terakhir bakal bertemu dari kedua tim ini dan untuk memperlebutkan juara klasmen klasmen menurut gua kalau menurut gua ya kalau menurut gua better saving strat ya betul saving strategi enggak apa-apa kalah ya yang penting ada strategi dan dekat eh kalau menurut gua harus tiga map iya bener biar tahu tipikal permainannya kayak gimana biar dari tim Equanimity bisa merabah-rabah nih pemain Thailand ini mainnya kayak gini loh tipikalnya bermainnya kayak gini loh kayak gitu walaupun walaupun gua cukup pede melihat performa dari tim Equanimity betul banget karena memang match ini enggak bisa jadi patokan enggak bisa jadi patokan untuk melakukan pertandingan di pertandingan terakhir nanti match keempat antara tim Jinan dan juga Equanimity betul ini gua nggak tahu nih ini kalau misalnya dari ini kan berarti tim Filipin bakal jadi tero ya ini bakal nge-press-nge-press kayak tadinya apalagi dia cuma butuh dua round yes dari tim Thailand hanya membutuhkan dua round saja untuk memastikan kemenangan dan memulangkan tim Filipin wah nggak pulang sih dia kan udah di Filipin orang mainnya online iya nggak pulang sih rumah masing-masing nggak pulang ini ada apa nih apa oh 55 itu artinya ketawa hahaha kata Robin terimakasih Robin infonya ya terimakasih Robin dalam bahasa Thailand artinya mereka tertawa 55 itu dalam bahasa Thailand gua kayak translate anjir iya baru tau gua gua kayak gua kayak translator 555 itu adalah sambil sambil berinteraksi dengan klien-klien yang dirumah bagaimana 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 sepertinya sudah siap dari kedua tim untuk melakukan second half kali ini ada 4 orang pemain yang bertanding kali ini yang nggak bisa nggak bisa keluar 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 tapi belum first blood nih belum yang penting udah ada hit tapi nggak first blood iya nggak tumbang masih bisa out nggak tumbang nggak pulang eh nggak tumbang nggak pulang apa nggak tumbang nggak pulang bang Ney nah itu pemadam kebakaran pantang pulang sebelum padam bukan tumbang nggak iya bukan pantang pulang sebelum tumbang enggak dong enggak enggak aneh sumpah dah astaga astaga emang begitu iya nih jadi gue pengen aja sama viewer di rumah apa tuh kalian dukung siapa ya Indonesia lah pastinya siapa tahu ada dukung yang lain oh siapa tahu ada impostor dari kalian-kalian ini ya impostor kalian ya dukung siapa dukung siapa parah betul kalian nih udah dikasih koder idem item-item masih nggak dukung Indonesia kalian parah banget udah kasih ispun selfie cobalah cobalah coba bukan begitu enggak 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 bukan begitu dukung siapa Indonesia Perus Malasia kapan katanya? enggak ada enggak ada enggak ada enggak ada ini bukan bola nih Bang Nay daripada dukung di sini emang respect tapi kalau mau dapet hadiah dukungnya di Instagram dan juga Facebook fanpage dari CPT gue boleh ikutan enggak? biar dapet T77 enggak usah udah dapet gaji enggak boleh selfie selfie elak selfie dong masih aja pbcewe cair hashtag pbcea apa ya lupa gue apa ada dia pbindojuara pbindojuara hashtag pbcea 2021 jangan lupa langsung aja di kolom komentar ataupun kalian lagi iphone-iphone selfie gitu betul ada lagi di Facebook ada di Facebook juga ada ada terus juga ada gerakan band sahacing waduh hashtag sahacing aku enggak mau lah ntar gue enggak dimasukin band sahacing gue enggak dimasukin circle iphone 13 enggak begitu soalnya dia udah iphone club nih mereka-mereka enggak begitu kita-kita orang nih kayak gue famos tuh enggak dimasukin guys belum belum siapa tahu nanti abis pbcewe amin amin ya Allah amin gua indo 3 poin tuh lihat dari Ian Ian Indonesia 3 poin 3 poin apa 6 poin nih 6 poin lah waduh tambahin lagi lah masa 3 2 tambahin 6 6 6 tambahin terus ada yang nyari kode juga nyari kode sabar kalem di game keempat kayaknya ada lagi kode nanti nanti game 4 menurut gua sahacing bakal jor joran ngeluarin kode jor joran joran banget ngeluarin kode pokoknya sahacing kalian sahacing sayang kalian semua jadi tenang aja sabi 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 tapi gua suka band yang sahacing hashtag band sahacing bagi siya aduh terus ada yang yang belum main nih Indonesia belum main udah ada yang dukung yuk bang mezo keluarkan rb goib mu bedeh kasih paham bedeh kasih paham orang-orang di luar sana bahwa kita punya talenta muda yang sangat berbahaya untuk Indonesia dimana dari mezo tik racing bullet ceprak-ceprak diger tapi ini sebenernya belum bisa jadi ukuran ya buat 2022 2022 ukuran pbic cuy pbic ya masih banyak tim-tim kuat yang di luar sana kayak Rusia dan juga Brazil juga tim kuat Turki 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 ada Rusia Turki terus ada North America juga ada eh dari Amerika Latin Amerika Latin Amerika Latin yang dulu biasa ngasih kacamata putih siapa ya timnya itu US iya yang biasa ngasih kacamata tuh ke gua gak dapet lagi yang warna biru kan putih putih tapi jersinya biru ini lupa gue lupa gue lagi iya itu yang waktu ditanis indoor iya dibagi-bagian deh iya dibawa tuh niat skeleton itu deh skeleton kalau lu tahu skeleton ya yang sampai dibikin meme yang ngegendong siapa tuh dia tuh masih inget banget tuh iya skeleton 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 itu US kalau gak salah ya itu US dan bagaimana Bu Iqbal belum sepertinya dari tim Filipin lagi coba untuk merombak formasi mencari strategi terbaik untuk menaklukkan Thailand walaupun dalam tekanan tapi mereka akan berusaha semaksimal mungkin dan seperti ya sebentar lagi kita akan mulai gamenya kita masih akan menunggu ya ini dia ternyata sudah siap antar tim CXG versus tim G9 so good luck have fun and enjoy the game yeay butuh 2 poin kemenangan untuk tim G9 yang dicari sini yang coba untuk mencari defensif tapi ada VR yang coba untuk mencari di area Mita sayang sekali pasti berhasil mendapatkan satu orang pemain Aljun harus menghilang dari penyerangan unggul jumlah pemain kali ini Bu coba untuk bergerak karya JP ditemannya orang-orang timnya di belakang tapi masih kurang berani untuk membuka jalan karena memang agak sedikit terhambat tadi dimana pemain seorang Aljun harus tumpang terlebih dahulu itu agak sedikit mengurangi kekuatan untuk melakukan penyerangan terlihat satu pemain Dean di arah outside oleh Bull sudah mendapatkan informasi dimana pertahanan satu orang pemain berada dan kali ini Azure kill terkena hit yang cukup deras sepertinya di sisi lain ada peperangan bahkan berhasil ditumbangkan oleh Tauhu dengan K400 dan juga Dean berhasil mendapatkan obakan double kill didapatkan oleh seorang Dean Azure kill dengan darah satu coba untuk survive di area JKA ini terlihat satu pemain Tauhu masih bermain-main dia coba untuk oh ada perpotongan ternyata yang dilakukan oleh seorang Gerks dan membuka poin pertama untuk G9 dibiarin aja sama Tauhu dan diambil sama Gerks ini kerjasama yang sangat baik dilakukan oleh tim G9 itu dia teamwork 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 numbawan teamwork numbawan dan tim G9 hanya membutuhkan satu poin lagi untuk memastikan tim Filipin gagal melaju ke final menjari rame itu dari dua orang mencoba untuk maju dengan cepat seperti yang dari seorang VR namun sepertinya agak sedikit ragu buat dua kill bahkan tiga pemain sudah berhasil ditumbangkan dari tim CXG hanya menyisakan VR bahkan sendiri karena Gerks berhasil mendapatkan kill yang kesekian kali VR mencoba untuk berlari tapi tidak bisa menghindari maut lima pemain dari tim G9 nampang seperti malekat maut di mata seorang VR dikejar lemparan bom gagal kiri dan kanan di malah jenis santapan empuk tanpa adanya yang tumbang tim G9 memastikan kemenangan melawan tim CXG DT Yap